Intro Radigo Inspirasi Spirit Hati Sahabat di program Ekonomi Syariah Bersama Guru Kitab Yaya Pagi hari ini Rekansi Raja Ramadhan Kang Hafid Maulana Tadi Guru kita sudah memaparkan Kenapa sih orang bisa Terpersok kepada Transaksi yang haram Ada beberapa faktor itu Kang Hafid Kalau yang Hafid catat ini Ada Tiga nih Kang Jaya Yang pertama karena kebodohan Tentang ilmu fikir atau ilmu Agama ya yaitu tentang hal haramnya Karena memang betul Kang Jaya Kalau di kampung-kampung memang Pengajian yang pasti jarang dibahas Kayaknya ya golongan Riba Bagaimana pentingnya kita berekonomis Itu jarang sekali dibahas Mungkin di kampung-kampung atau sebagainya Kemudian yang kedua Tadi Buya menjelaskan tentang Adanya patwa yang membodohkan Yaitu Patwa picikan Ulama yang itu ya Kang Jaya Menghalalkan riba Betul Ada segolongan ulama yang seperti itu Artinya Pinternya ini Pinternya keblinger gitu ya Kang Jaya Kemudian yang ketiga tadi adalah Adanya kesombongan hati Individnya sendiri adanya kesombongan hati Betul Ada ketamakan Kurangnya keinsapan ya Dari pribadi peradik tersebut Dan Apa nih Yang keempat mungkin aja ya Ada ya Menata hati Iya Untuk menanggalkan kesombongan atau insap Betul Dan Rekan siar ajaran Kang Hafid ya Untuk interaktif di lentokun berapa Silahkan Kang Hafid Ya ada Lain telepon kita Silahkan sahabat bisa bergabung Di 0231 838 929 Atau di SMS center kami Di 081 321 461079 Baik Kang Ajay Ya ada kanser lagi ya Betul Dokter Rio Baik kita langsung sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dokter Gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Herobil Alamin Ini topiknya sangat menarik dok Kenapa sih kita mudah Mengambil transaksi Yang haram gitu ya Terprosok Terkadang orang sudah sadar Sebetulnya sudah mengerti Tapi Karena mungkin ada kesombongan Atau menghawal nafsu gitu ya Dia gak sabar Pengen pinjem modal ke sari Enggak ceritir Akhirnya ke konfensional Ini fenomena yang sekarang terjadi Bagaimana menurut dokter sendiri Iya jadi Sebenarnya memang agak bingung juga ya Ada kawan itu Kalau Lulusan Akutansi Atau keuangan Jadi dia Bekerja di Bank konfensional Akutansi keuangan syariah Sebenarnya Kalau ditanya kok Kenapa bekerja di Konfensional Biasanya cuman senyum aja Gitu Karena dianggap Iya Sudah Sudah lazim gitu ya Jadi karena Lazim Mungkin kita perlu Berstrategi lagi Gimana Biar gak jadi lazim ya Iya Jadi sesuatu yang Sudah lama Lama Dianggap Itu sudah Sudah biasa gitu ya Jadi Tidak kuat lagi Dasar-dasarnya bahwa ini Halal-halam Pokoknya Sudah lazim Sudah dibiasakan Ya dipikir Sama Gitu Baik Buya Bagaimana nih Biar gak lazim nih Buya Tadi kan Buya sendiri Kiat-kiatnya memang harus Adanya edukasi ya Pendidikan Adanya Kemudian Orang tersebut Juga harus insaf Harus sadar gitu ya Menata hatinya Ini banyak beberapa Faktor Dan kita ke interaktif Langsung saja ya Silahkan Untuk Dua penelpon Saya buka Interaktif di Lentelpon Di 0 2 3 1 8 3 0 8 9 2 9 Karena di saat Guru kita menjawab Kami tidak Mengangkat Lentelpon Anda Sahabat yang berada Di Batam Kuningan Majelengka Jawa Timur Dan di sekitarnya Di Nusantara Ataupun Di Internasional Juga ya Anda mungkin Di Saudi Di Hong Kong Di Taiwan Ya Pak Hafid Dokter ya Silahkan Boleh bertanya Melalui SMS Di berapa Pak Hafid Di 081-321-4607 Dan di Facebook Radio Kucirbon Sudah ada yang bergabung Baik Sambil menggun Delpon Betul Silahkan Ada sahabat kita Dari Puncak Bogor Ada sahabat Nur Aisyah Putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dari Puncak Bogor Kalau kita menjual sesuatu barang orang lain Dan harganya ini Harganya kita naikkan sedikit Halal tidak Bu Dan apakah ada Batasan Ada batasan profit Mengambil untung Kalau yang Yang beli juga Suka dengan harga tersebut Dan satu lagi Bank konvensional sekarang Bunganya bisa dihilangkan Itu gimana Bu Ya Karena kami Butuh Butuh apa nih Butuh rekening tersebut Untuk transaksi Terima kasih Baik Baik Bu Jika Anda menjual Barangnya Seseorang Yang memang Anda Diamanati Untuk menjual Dengan harga tertentu Kemudian Anda Menaikan harga tersebut Maka ketahilah Kenaikan harga tersebut Adalah Untuk memilih barang Anda tidak punya hak Untuk mendapatkan sedikit pun Dari Harga yang Anda naikkan Kejuali Anda sudah mengambil Kesepakatan Persetujuan dari pemilik barang Pemilik barang sudah merestui Misalnya Mobil kami Anda menjualkan mobil kami Mobil itu harganya 60 juta Saya bilang Tolong Adik putri Jual Mobil saya 60 juta Kalau mau ente tambah Terserah Nah itu sudah Diikat-akat disitu Tapi kalau saya yang diem Tolong jualkan mobil Mobil saya 60 juta Tak tanya Anda menjual 70 juta Maka 10 jutanya bukan milik Anda Tapi milik saya Karena Anda tidak punya barang tersebut Dan Anda tidak berhak menaikannya Ada pun masalah Saya dapat dari mana Oh itu perjanjian lain dong Tidak boleh orang mengambil seperti itu Dan kenapa ditutup dalam Islam Hal itu tidak boleh Itu bisa merugikan pemilik barang Ya Ya kalau Anda Jujur Kalau tiba-tiba orang yang menjualkan barang tidak jujur Bisa dinaikkan setinggi-tingginya Bisa barang tidak ter Tidak terjual Jadi dijaga memang semuanya indah Coba harga mobil harga 60 juta Ternyata yang menjualkan adalah tamak Dinaikkan-naikkan terus Tetap ada menaikkan lagi Tidak ketemu judulnya Ini kan makalar yang salah Makalar yang salah Makanya tidak dibenarkan Anda hanya punya tugas untuk menawarkan Ada pun masalah Aku dapat apa Nah itu lain perjanjian baru dengan saya Misalnya saya ngomong gini Kalau mobil saya terjual 60 juta ini Maka kamu akan rekrutasi 1 juta, 2 juta, 3 juta Itu urusan perjanjian Dan memang dalam urusan Antara orang dewasa dan orang dewasa Orang balik dan balik Harus ada kesepakatan Tidak boleh tidak ada kesepakatan Kalau tidak ada kesepakatan Namanya gratis Maka jangan sampai Anda menjadi makalar Misalnya menyambungkan ini ke itu Tiba-tiba di akhirnya Mana fee saya Anda tidak berhak mendapatkan fee Jadi kalau saya bekerja di rumah Anda Siapa itu putri tadi Kalau saya bekerja di rumah Anda Kalau tidak ada transaksi sebelumnya Tidak ada akat Maka gratis saya membantu Anda Karena pas saya punya akal Kenapa saya mengadakan transaksi Sama misalnya saya naik beca Hasilnya begitu Makanya Saya kalau naik beca Tidak mau berapa dulu Pak Kalau masalah minta ditambah Nanti saya tambah lain cerita Karena kalau tidak ada akat Ini akatnya gratis Loh kok bisa Ya begitu Karena saya berakal Dan Anda berakal Kecuali anak kecil yang bekerja dengan saya Maka wajib saya gaji Ujuratul mitil Layaknya seberapa Kenapa anak kecil tidak bisa mengakat Dan ini untuk menjaga Keindahan Coba Anda naik beca Tiba-tiba sampai di tempat Biasanya 5 ribu Diminta 15 ribu Ayo enak Enggak enak Alasannya macam-macam Tadi macet bisa saja Karena salahnya Anda Tidak mau transaksi Ternyata Islam mengajarkan yang indah Dari awal Kalau misalnya akat berapa Pak Dari sini peca Dari sini ke alun-alun 10 ribu Ditawar 5 ribu Mulai enggak 10 ribu 5 ribu Akatnya sudah tawar-menawar 7 ribu Kalau ternyata nanti kita tetap 5 ribu Dia 5 ribu Kita mau nambah Lain cerita Lain cerita Tapi kalau sudah dipukul Enak atau tidak Tidak enak Karena Islam itu menjaga yang indah Ya seperti itulah Makanya kenapa Akat itu harus jelas Maka Anda sebagai makelhar Kalau tidak ada transaksi Tidak ada akat sebelumnya Maka gratis Tidak boleh tiba-tiba Anda Matofi Umumnya begini Tidak ada kalimat umumnya Seperti itu Harus ada kejelasan Saya dikasih apa nanti Betul Karena umumnya orang itu Adalah hidup itu Adalah tolong-menolong Seperti itu Misalnya Anda Ajai butuh mobil Tidak ada saya tahu Itu Ajai ada mobil Mau dibeli Itu loh ada mobil bagus Ajai beli mau Mobil Bukan setelah itu saya minta Mana F saya Kok rendah Mana-mana nilai pertolongan itu Ngasih tahu begitu saja Langsung minta F Minta komisi Mana komisi Ini mana keindahan Kalau Anda butuh Anda sebagai kerjaan Itu harus ngomong Ajai Saya carikan mobil Tapi nanti harus kasih komisi Tahu diri loh ya Berapa Ya nantilah Pokoknya Kalau sampai dapat Kasih 1 juta 2 juta Kalau kasih hadiah Umum tidak pakai ketentuan Boleh Suka-suka Tapi sekarang menentukan Tiba-tiba langsung begini Sampai suatu ketika ada orang Tiba-tiba datang Gara-gara ngasih tunjuk tanah Katanya Itu kan yang kasih sana Aneh benar ini Yang ngasih tunjuk Bukan nanti 10 orang ngasih tunjuk Masa 10 orang harus Kasih fee semuanya Semuanya merasa Saya ngasih tahu Karena apa Itu tidak benar Syariat semacam itu Makanya Jangan tambah Jangan menjual barangnya orang Dengan harga lebih Jadi kalau misalkan Kita dipercantuk Menjual barangnya orang Akannya yang jelas dulu Harus ada jelus Kalau kita naikkan pun Berarti untuk dia Iya Untuk dia Berarti untung untuk dia Itu selesai Baik Ini yang tambahannya Yang tentang Bank konvensional Yang bisa dihilangkan Katanya Dan bagaimana Dihilangkan bunganya maksudnya Gini Dan satu lagi Bank konvensional sekarang Katanya bunganya bisa dihilangkan Itu gimana Karena kami butuh Rekening tersebut Untuk transaksi Kalau dihilangkan Tidak mungkin Karena sudah ada bunga Bunga kan masuk ke rekening Bagaimana Saya tidak tahu Maksudnya dihilangkan apa Atau di akran dari awal Tidak mau bunga Tapi tetap Karena kita berada di tempat bunga Ya akan keluar bunga-bunga Kalau tidak kita ambil Yang ambil yang Yang lainnya Sama kita merugikan Memberikan bunga ke orang lain Jadi tetap Berusaha dengan seperti itu Akan tapi Barangkali permasalahannya Saya hanya berusaha dengan Urusan transfer Transfer dan sebagainya Sebetulnya gini Dalam dunia konvensional Itu sendiri Tidak semuanya adalah Produk haram Tidak semua produk Haram akan Tapi kenapa kita seru Untuk hijrah kepada syariah Agar semakin kuat Bank syariah itu sendiri Jadi produk haram Misalnya ada orang Jual riba Ada ribanya Tapi dunia transfer Tidak ada riba Dunia transfer Tidak ada riba Karena hanya memindah Memindah Karena apa Hanya duit lewat saja Tidak ada riba di situ Akan tapi Kita menguatkan syiar mereka Syiar dunia riba Mestinya kita harus memulai Akan tapi mungkin Masa transisi hijrah Barangkali misalnya Kita sebuah yayasan Karena koneksi kita Adalah orang-orang yang Tidak pernah dunia syariah Syariah itu ya kan Biarpun kalau begitu Haritanya kurang bersih Kan gitu ya Mestinya kan Faham juga kita Tapi kita untuk membuat Perubahan ya perlahan Barangkali kita pakai Rekening konvensional Terlebih dahulu Beberapa waktu Setelah kenal-kenal Nanti diubah perlahan Akan tapi Sudahlah Langsung bank syariah Tidak akan susah kok Sekarang siapa Mengatakan susah Dari bank konvensional Transfer ke syariah pun Juga mudah Yang menjadikan lemah Adalah hati kita Kalau alasannya Transfer susah dan sebagainya Suruh ingat zaman dulu Kalau kita ngirim Besel ke kantor Pos ngantri Itu pun dua minggu Belum nyampe Itu pun masih nyantai-nyantai Bayar lagi Sekarang gara-gara beda Bank saja Dikenai 5 ribu Kok pelit banget 5 ribu itu jadi sedekah Kalau orang faham bahasanya Misalnya dari bank Bank syariah Ke konvensional Antar bank ya Bank yang berbeda Katanya ada kepotong 5 ribu 10 ribu Bahkan sekarang Sudah ada potongan lagi kan Kalau dipotong Potong 5 ribu itu Karena kita menghindar Dari haram menuju kemuliaan Ada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Baik bu ya Terima kasih atas jawabannya Baik Kita buka link telepon ya Ada yang sudah bergabung saat ini Ada siapa kaya disana Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berselawat terlebih dahulu ibu Dengan ibu siapa di mana Ibu Daini dari Losari Ibu Daini dari Losari Silahkan ibu Bertanya kepada Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya jualan di rumah Jualan saya itu lebih murah Dari warung yang lain Itu termasuk mendolimi Warung yang lain Kaya bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya udah saya batalkan aja Akhirnya kan jadinya Adik saya gak enak ke saya Saya gak enak ke suami Jadinya kan malu saya ke suami Nah untuk menyikapi Sikap saudara yang seperti itu Kedepannya saya harus bagaimana Yang saya sangat sayangkan Kenapa harus Diawali dengan kecurangan Gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cukup dua penelpon dan Kita jawab pertanyaan dari Ibu Daini yang ada di Losari Beliau jualannya lebih murah Apakah menjual yang lainnya Ada jual beli itu Adalah untuk mencari keuntungan Ada jual beli yang Untuk menolong Kalau anda menurunkan harga Tapi tujuannya untuk memberikan pertolongan kepada orang Maka itu sebuah kemuliaan Dan Allah maha tahu apa yang ada di hati anda Tapi kalau anda menjual Dengan harga murah tujuannya untuk merusak harga Maka anda tolim Anda berdosa Sebab orang bisa saja menjual dengan harga murah Memang dia sudah mendapatkan keuntungan Harga lebih mirik Wajar Selagi seperti itu misalnya Beras Biasanya di kampung itu dijual 10 ribu Tapi anda bisa menjual 9 ribu Dan memang anda belanjanya adalah cuma 8 ribu Anda masih untung Untung Anda bukan maha Bukan dolim itu Karena sudah anda perhitungkan Tapi kalau tiba-tiba anda menjual 7 ribu Atau menjual 8 ribu Atau tujuan anda Allah maha tahu Tujuan adalah untuk merusak orang lain Itu adalah haram Jadi sekarang tujuan yang ada di hati anda Bahkan mungkin anda bisa menjual beras hanya 5 ribu harganya Dan tidak dosa Kenapa Anda menolong orang fakir yang ada di situ Namanya sudah kosiri dari anda Tapi bukan tujuan merusak Jadi yang menjadikan haram adalah niat di hati anda Niat di hati anda untuk merusak Itu adalah yang diharamkan Jadi tidak ada masalah menurunkan harga Asalkan bukan tujuan untuk merusak pasar Kalau tujuan merusak pasar Itu adalah suatu kedoliman yang tidak diizinkan oleh Allah SWT Tidak diperkenankan Baik Terima kasih bu ya atas jawabannya Dan selanjutnya pertanyaan kedua dari hamba Allah Membuat surat perjiannya Terus pernyataan suatu hal Tetapi terjadi kecurangan Kayaknya baik Manusia itu memang berbegitu Antara yang jujur dan antara yang tidak jujur Maka dari itu Islam mengajarkan bagaimana kita di dalam Melakukan sesuatu harus ada Bukti, saksi, perjanjian dan seterusnya Itu untuk mengikat Liarnya hawa nafsu kita itu Agar tidak liar Sehingga dalam utang biutang Dalam utang biutang Hendaknya ditulis Agar tidak ada yang ingkar akan utang Sehingga perjanjian wasiat pun hendaknya ditulis Sampai dikatakan orang meninggal dunia Kalau belum punya wasiat di atas kepalanya Maka dia mati seperti orang jahiliah Karena apa kalimat bisa saja Diingkari oleh orang-orang yang mendengar Orang mendengar Akan tapi kadang karena kebusukan jiwanya Sehingga dirubah Seorang tua mungkin wasiat kepada anak-anaknya Tentang ini, ini, ini Cuma karena kebusukan jiwa sang anak Bisa saja merubah Karena tidak ditulis Maka menghendaknya ditulis Hitam di atas putih Ini pendidikan dari Nabi Salam Agar apa? Agar menghindarkan kita Agar kita terhindar dari konflik Atau pengingkaran kepada berjanji-janji Yang sudah pernah diikrarkan Baik Kemudian Ternyata saudara anda itu ingkar janji Sudah ditulis Tapi saya kurang begitu jelas tadi Katanya sudah ditanda tangani Jadi gini Bu ya Bangun tidur Mungkin tidak sempat dibaca Cuma tanda tangan saja Tanda tangan Isi perjanjiannya apa gitu Anda yang salah Bukan dia yang curang Anda sendiri kenapa tidak baca? Ya kan? Maka harus membaca Tidak bisa seperti itu Jadi jangan menyalahkan orang Anda membaca Kenapa anda tidak membacanya? Harus kita membacanya Semua perjanjian harus anda membacanya Karena anda bukan orang buta Dan anda bukan orang yang buta huruf Anda wajib membaca Kalau anda menandatangan Dengan alasan tidak membaca Maka itu kesalahan di anda Langsung suruh Tangan saja tidak dibaca Harus dibaca Tidak bisa tidak Atau mungkin yang kami fahami bahasanya Memang sudah ada perjanjian tertulis Ya kan? Akan tapi orang itu diingkar Dan sebagainya Kalau masalah orang ingkar Tinggal anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi itu saudara Takut nanti terlalu panjang Konfliknya Sudah dimaafkan saja Dan dia belum tahu perjanjiannya apa sih Tadi itu kan Ya kan kita belum tahu Apakah besar nilainya Dan sebagainya Kan itu Kalau seandainya anda bisa lapang dada Memaafkan kemuliaan bagi anda Anda menghindarkan mereka Dari percekcokan Sekarang Gara-gara itu kan banyak yang tidak enak Anda dengan suami tidak enak Kemudian adik anda dengan anda Juga tidak enak Ini kan Oh wah Satu persaudaraan yang harus dijaga Jangan-jangan karena perjanjian yang diingkari tadi Lalu anda pecah dengan mereka Mungkin anda bisa lapang dada Memaafkan dan seterusnya Lalu bagaimana sikap saya dengan orang tersebut Nah karena anda pernah masuk lubang Yang pernah ia buat Ya jangan sampai masuk kedua kali Artinya kalau membuat perjanjian dengan mereka Harus Harus kita hati-hati lagi Lebih hati-hati Nah itu Itu saja Tapi tidak jangan sampai kita berlarut-larut Dalam kebencian Marah Mengujat dia Mengunjung dia Dan seterusnya Bukan seperti itu Yang diajar ke Nabi Sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah Pendengar Samara Tulung Agung Buya dan kru Radioku yang semoga dirahmati Allah SWT Amin Bagaimana hukum membeli dan menggunakan Ijazah Ijazah palsu Bu ya Ijazah atau sekolah asfal palsu Untuk dipakai persyaratan melamar kerja Atau melanjutkan kuliah Itu bagaimana hukumnya Bu ya Baik Anda berdosa karena Anda telah berbohong Karena Islam melarang berbohong Bagaimana tobatnya Kalau Anda sudah mendapat pekerjaan Tobatnya adalah serius Sebab ijazah itu sebetulnya bukan tujuan Ijazah itu untuk memperkirakan Bagi pemilik pekerjaan Orang ini mampu atau tidak Sekarang kalau orang ijazahnya ijazah elektro Berarti dia bisa urusan elektro Maksudnya ijazah itu bukan tujuan Orang bisa saja punya skill Punya keahlian tanpa ijazah Cuman umumnya punya ijazah Dia pernah belajar Itu saja Jadi kalau Anda memalsukan ijazah Maka Anda berdosa Karena Anda pembohong di situ Kemudian Bagaimana tobatnya Anda serius Anda ahlinya atau tidak Kalau ternyata Anda tidak ahlinya di situ Anda kianat betul Sambil berbohong Kianat Sudah selanjur-lanjur pekerjakan Cuman maaf Kalau saya tidak pernah ngerti ilmu manajemen Takutnya saya bikin ijazah apa? Manajemen S2 atau S3 manajemen Takutnya saya dianggap Saya dianggap dia jadi dokter Tidak jadi dari manajer Saya bisa ngapain? Ya kan Yang lucu lah Saya memaksakan itu sendiri Tapi mungkin Sebagian orang yang punya skill Punya keahlian Cuman tidak punya ijazah Lalu dia memalsukan ijazah Agar dia bisa bekerja Maka di dalam memalsukan adalah Bohong Satu Kemudian setelah itu Bagaimana tobatnya Selagi Anda sudah telanjur bekerja Maka Anda serius Anda ukur diri Anda sendiri Maksimal atau tidak Dengan pekerjaannya keahliannya Kalau tidak Anda cepat ngundurkan diri Supaya tidak masuk ke pengkhianatan Wallahu a'lam bisawab Baik Buya Terima kasih Selanjutnya di 32652 Dari Sukabumi yang bertanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu dilancarkan oleh Allah Dalam perjuangan dakwahnya Amin Allahumma amin Buya saya Pengagum Buya yang ada di Sukabumi Mau bertanya Tapi mohon maaf di luar tema Semoga Buya berkenan menjawabnya Yang pertama Bagaimana hukuman mati menurut Islam Apakah ada Buya Dan bagaimana Seperti sekarang yang sedang ramai Hukuman mati bagi Pengedar narkoba Apakah boleh Diterapkan Yang kedua Bagaimana hukum taklit Dan mencari Kemudahan Kemudahan dari setiap mazhab Sehingga ketika tidak boleh Di mazhab ini Kita pindah Ke mazhab yang lain Dan mohon dijelaskan Tentang hadis Nabi Muhammad Yang menggendong Saidina Hasan dan Saidina Husan Ketika salat itu Bagaimana Menggendongnya Dan apakah Keduanya sudah dihitan Dan bolehkah kita Membawa anak kecil yang belum dihitan Ke masjid Apakah salat kita Batal Bila disentuh Seperti itu Karena ada yang bilang Itu sama kita Membawa Sama saja Membawa najis Mohon dijawab Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah Tentang Apa tadi Satu-satu seharusnya Satu-satu Ini yang pertama Mengenai hukuman mati Hukuman mati ada di dalam Islam Akan tapi Hukuman mati bukan Karena pelanggaran Hukuman mati Karena orang membunuh Maka dia akan dibunuh Dan membunuhnya pun Setelah terbukti Dengan kebusukan jiwanya Bukan membunuh Tidak sengaja Nabrak Tidak sengaja Ya kan Dia menghukum membunuh Harus dibunuh Karena apa Dia telah merendahkan Kemanusiaan Maka Maka kalau orang Bisa membunuh Satu orang Dengan kebusukan jiwa Maka baginya ringan Untuk membunuh seribu manusia Karena bagi jiwa Bagi dia manusia Sudah tidak ada harganya Maka kebusukan Dan ternyata Dalam Islam indah Kalau ada kisos Hukuman mati Itu ternyata justru Demi kehidupan Orang membunuh Dengan kebusukan jiwa Karena dendam Lalu membunuh Berarti jiwanya yang busuk Maka Maka dengan adanya Hukum kisos ini Malah menghentikan Orang yang punya niat busuk Untuk membunuh Mikir-mikir Karena apa Kalau aku membunuh Aku akan dibunuh Tapi bukan Orang dikit-dikit Dibunuh Dikit-dikit Di hukum bunuh Bukan Kemudian membunuh Itu ada secara langsung Dan tidak langsung Ada membunuh secara langsung Membunuh menggal lehernya Ada orang menjadikan Sebab orang lain terbunuh Kalau tidak langsung pun ini Kalau orang sudah berlebihan Bisa saja masuk bab Harus dibunuh Menjadikan sebab orang mati Menjadikan sebab orang hancur Dan sebagainya Ada pun kisah narkoba Bisa masuk bab ini Jika terbukti betul Ini merusak Moral Merusak akhlak Merusak Dan membunuh manusia Membunuh manusia Tapi itu pun harus perlu Dicek kembali Sebab kadang-kadang Ada orang tidak melakukan itu Malah dibunuh Misalnya Sekarang banyak orang jahat Tiba-tiba tasnya orang Dimasuki Narkoba Sehingga gara-gara begitu Dibunuh Ini hati-hati Maka dalam Islam sendiri Harus ada Pembuktian itu Harus ada Dan pembuktian Tidak boleh hanya Sekedar dugaan Tapi betul-betul Sehingga kalau ternyata Masih ragu Dibebaskan Sebab apa Al-hudud Tudra'u Bishubuhat Yang namanya Had Had itu Termasuk membunuh Hukuman itu Akan ditolak Ditinggalkan Karena ada Subhat Tidak jelas Sekarang ada katanya orang Dia tidak punya kesalahan Hanya karena Karena kan orang jahat Di bandara Di minit Tiba-tiba Sampai sekarang Ada Ada trik-trik Katanya Allah alam Bisa benar tidaknya Kadang-kadang ada orang Tidaknya Top di tengah jalan Atau atas nama Keamanan Dan sebagainya Pura-pura buka begasi Tiba-tiba disitu dilemparkan Apa Narkoba Dan sebagainya Setelah itu diperiksa Di pos berikutnya Akhirnya ada Narkobanya Ini mungkin yang demikian itu Karena apa Orang jahat Fitnah Bagaimana menghindari Yang demikian ini Memang Kalau sudah luar biasa Makanya juga ada Nasihat-nasihat Kalau tiba-tiba Ada barang aneh Di dalam tempatmu Jangan segera dipegang Supaya tidak kena sidik jarimu Ini kan juga untuk menghindar Jadi Jadi memang ada Ada proses Yang tidak segampang Yang dibayangkan oleh Sebagian orang yang Anti-Islam itu Jadi harus ada tahkek Pembuktian secara jelas Kalau terbukti Orang ini adalah Membuat kerusakan Menjadikan sebab Orang mati Dan seterusnya Berarti dia membunuh Secara halus Dan bisa saja Ditegakkan hukum kisah Untuk orang tersebut Karena membunuh Dia pun tidak secara langsung Membuat kerusakan Nah Seperti halnya Bahkan dalam Islam itu Ada Hukuman yang bukan Sekedar di penggalahirnya Tetapi dipotong tangannya Dengan kakinya silang Siapa mereka itu? Pembegal Perampok Perampok itu Sudah mengambil duitnya Membunuh Jahat atau tidak? Jahat Maka bukan sekedar di kisah Dan disalip Disalip itu nanti Kenapa? Biar orang tahu Ini orang busuk Dia tidak bisa Menghargai kemanusiaan Nah itulah Hak asasi manusia itu Di dalam kisah Nah sekarang ada orang Wah Membunuh itu adalah Tidak bertentangan Yang membunuh itu Bertentangan dengan Hak asasi manusia Bertentangan dengan Kemanusiaan Enak saja orang ngomong Seperti Sekarang yang Kamu tidak merasa dibunuh Coba yang dibunuh Anak kesayanganmu Kau ngomong apa? Coba yang dibunuh Adalah istri kecintaan Tercinta Yang dibunuh adalah Orang tua yang kau cintai Kadang orang Banyakkan orang yang dibunuh Enak saja Kau ada Islam kisah itu Eh kisah itu justru Untuk menegakkan Keadilan Jangan sampai ada orang Berbuat loh Cuman hukum Dalam kisah Islam Kisah dalam Islam itu ada Termasuk orang mortad dibunuh Orang meninggalkan Solat dibunuh Nah ini Ini karena apa? Karena untuk tatanan Untuk menjauhkan orang Dari terjumus Sehingga orang tidak berani Meninggalkan solat Sehingga orang tidak berani Keluar dari iman Dan Di saat orang takut Keluar dari iman Takut mortad Berarti dia berada Di dalam wilayah iman terus Hingga sampai mati Dia selamat Dan ini juga keselamatannya Ini hukum dalam Islam Untuk keselamatan Allah alam Baik Yang kedua Mengenai Pindah majab itu bagaimana? Pindah majab Bukan dilarang Mengambil kemudahan Mengambil kemudahan Asalkan benar caranya Bukan sesuatu yang terlarang Misalnya Siang hari saya Madhab maliki Malamnya madhab Hanafi Boleh Zuhur saya Madhab syafi Cuma siapa yang bisa Bagi itu? Itu ulama yang bisa Bagi itu Jadi kita itu Hanya omong kosong itu Oh saya pengen Pindah-pindah Ini tahu apa Madhab syafi Belum mengerti Mau pindah-pindah Ini adalah bahasa Yang tidak ada maknanya itu Jadi ini sering kita Bolehkah saya Biar saya pindah Boleh saja Itu duhur Paket nadhab syafi Asarnya maliki Sudah kalau begitu Jadi profesor saja Jadi ulama saja Jadi Dan itu omongan Yang tidak banyak makna Seperti yang dilontarkan Sebagian orang Ada pun masalah Bagaimana orang awam Mengamalkan amalan Tidak masalah Seperti ini Boleh saja Orang awam Kalau orang awam Terantung Siapa yang membawanya Orang awam Tidak ada Siapa yang memberikan Fatwa kepada orang awam Tersebut Maka orang awam Itu mengikuti Jadi tidak ada masalah Kalau masalah Mengambil yang ringan-ringan Memang Ada Keringanan-keringanan Dalam syariat Perlu diambil Keringanan Misalnya ada Ambil kesunahan Akan tapi Kalau ada orang Mencari yang ringan-ringan Karena dasar Kemalasannya Dan sebagainya Atau lari dari Kewajiban Ini termasuk Bentuk kefasekan Tapi kalau orang Mencari ringan Untuk meningkatkan Ibadah Misalnya Untuk meringankan Untuk beribadah Bukan sesuatu Yang terlarang Misalnya apa Saya akan mengambil Pendapat Imam Malik Di dalam membatalkan Wudu Untuk apa Karena kamar mandi Saya itu jauh Istri saya itu Penakut Jadi saya habis Wudu itu Tiba-tiba istri saya Sudah megang saya Kalau saya ikut Madhab Syafi'i Saya balik ke sana lagi Sama juga Istri saya Saya tinggal Mending saya ikut Madhab Malik Bisa sholat Tujuannya untuk ibadah Lihat beda ya Berarti saya ikut Ngentengin Masalah membatalkan Wudu Karena apa Agar saya bisa Ibadah Coba Kalau nanti saya ikut Madhab Imam Syafi'i Kan batal Wudu Kalau batal Wudu Saya tidak bisa sholat Ini loh makna Talfik Kebetulan kami punya tulisan Masalah Talfik Kita punya tulisan Talfik Ada 150 halaman Masalah Talfik Talfik bukan sesuatu yang terlarang Tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan ibadah Bukan untuk lari dari Dari ibadah Memang menggampangin Misalnya Madhab Syafi'i membatalkan Wudu Jelas membatalkan Wudu Akan tapi dalam keadaan tertentu Kita ikut Madhab lain Loh kok enak-enaan Loh tujuannya bukan enak-enaan Memang dalam urusan Wudu Saya enak-enaan Tapi justru saya untuk meningkatkan ibadah Ya itu tadi misalnya dalam keadaan tertentu Habis sholat duhur Ya kan Habis sholat duhur Sama suami istri ya kan Kamar mandi jauh Atau habis sholat isya Malam dingin-dingin ya Habis sholat isya Tataunya kesentuh sama is Istri coba Kebayang tidak sholat sunat tidak setelah itu Tidak sholat sunat karena ikut Madhab Syafi'i Kebayang bakal wudu tidak Tidak bakal Dingin kok tembakan Terus gimana Ya tidur kan begitu Langsung saja saya ikut Madhab Imam Imam Malik saja Enggak usah batal sekarang Kita langsung sholat Ada tujuan untuk ibadah Ibadah bukan untuk main-main Seperti itu tidak ada masalah Tapi kalau untuk lari dari kewajiban Itu tidak benar Talfik yang diharamkan Selanjutnya Mengenai Rasulullah SAW Menggendong Menggendong biasa Menggendong Dan digendong Saya tahu Mama juga digendong banyak Ada tujuan itu yang pernah digendong Nabi SAW Nah Ada tujuan anak kecil yang pernah digendong Rasulullah SAW Jadi menggendong Menggendong biasa Sebisa anda menggendong Ada pun masalah Apakah dikhitan dan tidak dikhitan Ini adalah hilaf Di antara para ulama Radhiallahu ta'ala Memang di dalam Matab Imam Syafi'i Sakat ketat urusan Kuluf Apa yang ada di dalam Ada di dalam Kuluf adalah kuncup Kemaluan seorang laki-laki Di saat belum dikhitan itu Di dalamnya adalah Najis Menurut Matab kita Imam Syafi'i Radhiallahu ta'ala Anhu Akan tapi di dalam Matab Imam Malik Adalah tidak ada masalah Karena masih dianggap Sebagai dalam itu Sehingga di dalam Matab Imam Malik Yang namanya khitan itu Sendirah makromah saja Makromah itu adalah sunnah Bukan sesuatu yang wajib Jadi kalau ada orang Tidak dikhitan pun Tidak ada masalah Lalu lanjut di dalamnya Gimana Menurut Matab Imam Malik Jadi jangan bikin susah urusan Nah ini loh Kita untuk meringankan Yang demikian Jangan dibikin susah Seorang bapak Gara-gara anaknya Belum apa Belum khitan Tiba-tiba ditumpangnya Anaknya ngulang sholat Ngulang sholat Akhirnya om bosan Gak usah sholat sekalian Bisa begitu Kenapa anaknya nempel terus Ini matab Ini adalah kemudahan Ini yang perlu Mengambil kemudahan Yang ditanyakan tadi Jadi Jangan sampai diseksa orang Seorang ibu Mohon maaf Punya anak kecil Dia mau sholat tidak bisa Karena anaknya minta digendong Terus Sudah lah gendong saja Biarpun anak itu belum khitan Insya Allah Selesai dalam matab Jangan terlalu ketat Sampai kena was-was Dissentuh anaknya saja Langsung melompat Saya disentuh Apa itu Disentuh anaknya saja Sekarang Matab Imam Shafi'il War biasa Akhitan Akhitan tapi lihat Matab lain Matab Imam Malik Masalah khitan itu lihat Pernahkah kita mendengar Coba Matab lain itu punya Hojah yang luar biasa Pernahkah Islam Menakluk ke negeri-negeri Atau Ada orang masuk Islam Berbondong-bondong Pernah dengar atau tidak Banyak Misalnya Rusia masuk Islam Ribuan orang Pernah dengar Tidak ada khitan masalah di Rusia Untuk anak-anak dewasa Tidak pernah ada Sebenarnya sederhana Kalau orang misalnya Kena gula Umur 50 tahun Kena gula Tidak usah di khitan Biarpun dokternya Tukang khitan Misalnya Tidak perlu Kenapa Bapak sudah umurnya 50 Sudah tidak Sudah di khitan Selesai Insya Allah Kenapa Kalau di khitan berbaha Karena dia punya gula Dan seterusnya Inilah kepentingan Bermathab Mengerti madhab lain Jadi Ada kemudahan-kemudahan Akan tetapi Selagi masih Kita bisa berbegang Dengan madhab Imam Shafi'i Radiyallahu ta'ala Anhu Maka hendaknya kita berbegang Kita pun tidak pernah Pindah madhab Kecuali dalam keadaan Keadaan tertentu Ya ini Kita tidak pernah Pindah madhab Bahkan Biarpun Seandainya kita belajar pun Bukan kita untuk main-main Jadi kita melakukan itu Semua ada tujuan Kalau beribadah Main-main Pamer ilmu Dan sebagainya Itu kesombongan Bukan untuk pamer ilmu Bukan Kita belajar Bukan untuk dipamerkan ilmu Kita belajar Untuk digunakan Pada suatu ketika Baik Baik Bu ya Terima kasih atas jawabannya Kita jadat terlebih dahulu Dan Sahabatku tetap bersama Bagi Inspirasi Spirit Hati Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya